Bank Indonesia memproyeksikan inflasi indeks harga konsumen pada bulan Februari 2018 berada di level 0,19% secara bulanan. Kenaikan harga pangan menjadi faktor pendorong inflasi. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan bahwa berdasarkan survei pemantauan harga, komponen pendorong inflasi adalah bawang putih, cabai merah, dan beras. Menurut Agus, kebijakan impor beras oleh pemerintah tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, tim pengendali inflasi diharapkan dapat menjaga inflasi dari kejolak pangan agar tidak lebih dari 4 hingga 5 persen. Bank Indonesia sendiri menargetkan inflasi 2018 berada di kisaran 2,5 hingga 4,5 persen.